Atau ke pengadilan lah, ya kan, buktikan dulu ke pengadilan bahwa itu memang eksploitasi, baru kita berkoar-koar, jangan-jangan ini pencemaran nama baik, ya kan, kalau menurut saya sebelum ada putusan pengadilan, tidak boleh kita melunuh dulu orang itu, eksploitasi kita bilang, padahal putusan pengadilan belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali dengan Bang Beni, kita jawab pertanyaan teman kita lagi nih, tentang eksploitasi anak yang lagi rame nih, masalah baby jarum, yang oleh KPAI dituding melakukan eksploitasi terhadap anak-anak itu. Banyak yang bertanya, jadi kita coba jelaskan dari hukumnya ya, dari segi hukumnya, saya tetap akan membahas dari hukumnya, tidak ada kepentingan apapun, tidak mewakili siapapun, ini pendapat pribadi rekan-rekan, ya, dalam hukumnya. Jadi, yang dituduhkan itu adalah pasal 66 undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, ya kan, tentang dieksploitasi secara ekonomi, kan, gitu. Nah, itulah yang dituding, dan bagaimana ini sebenarnya ini, apakah memang baby jarum ini melakukan eksploitasi terhadap anak-anak ini, kan, itu dia pertanyaannya anak-anak-anak. Jadi, kita selalu patokannya hukum, ya, hukum, baik itu penafsiran hukumnya maupun legal standing, ya, yang berwenang, kan, begitu. Sekarang pertanyaannya, apakah memang baby jarum ini, jarum foldation ini mengeksploitasi anak dengan adanya merek jarum di kaos anak-anak ini, apakah itu mengeksploitasi anak secara ekonomi? Artinya, baby jarum ini diuntungkan secara ekonomi, ya, kan, dengan ditempelkannya merek jarum di kaos anak-anak ini. Kalau kita bicara hukum, mereka-rakan, tidak bisa mengira-nyira, ya, kan, tidak bisa menduga atau terselubung, misalnya, harus jelas, ya, kan, harus real, nyata memang dia melakukannya. Kalau hukum pembuktiannya, kan, seperti itu, harus diurut, apakah itu memang jarum itu apa? Yang ditulis itu apakah itu jarum yang dimaksud itu adalah rokok, seperti yang diduga-duga, kan. Itu kan persepsi orang, kan. Kalau ada tulisan jarum, warna, logo, dan sama dengan rokok jarum, misalnya, reka-reka. Apakah itu rokok jarum, itu kan tergantung pandangan orang masing-masing. Mungkin sebagian orang berpendapat bahwa itu, baby jarum itu perkumpulan mulut tangkis. Ada juga yang berpendapat, oh, itu rokok jarum. Ya, harus dibuktikan apakah itu lambang itu memang ditujukan untuk rokok jarum, ya, kan, atau lambang itu memang untuk perkumpulan mulut tangkis, ya, kan. Kalau hukum seperti itu dia, jangan kita, oh, itu rokok jarum, oh, itu perkumpulan mulut tangkis. Harus bisa dibuktikan bahwa itu memang, itu memang rokok atau perkumpulan mulut tangkis, ya, kan. Ini kan belum dibuktikan. Yang membuktikannya, ahlinyalah, ya, kan, secara ilmiah, gitu loh, membuktikan itu yang pertama lambangnya tadi, reka-reka. Nah, sekarang apakah ada keuntungan ekonomi dengan dibuatnya lambang jarum itu? Apa justru dia melalui duit, ya, kan, membiayai anak-anak ini? Atau dia dapat duit? Itu benar, dibuktikan cara hukum. Nggak bisa pendapat pribadi, ya, kan. Harus ada pembuktiannya ilmiah cara hukum. Nah, sekarang kalau kita anggap bisa dibuktikan bahwa lambang tadi memang rokok, ya, kan. Atau bisa dibuktikan bahwa lambang, eh, ada keuntungan ekonomi dengan adanya ditempel di badan anak-anak itu. Kemudian, apa yang harus dilakukan kalau ada seperti itu? Di proses hukum, kan. Atau kalau tidak mau di proses hukum, misalnya, atau diperingatkanlah supaya dihentikan. Ya, kan. Harus ada analisa hukumnya dulu dari pakar-pakar hukum. Apakah KPI itu pakar hukum? Menafsirkan hukum itu sederhana sendiri? Kan, enggak, 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 enggak. KPI harus bertanya kepada ahli hukum, ya, kan. Pakar-pakar hukum. Ada pertanyaan, ya, apakah ini sudah masuk unsurnya yang dimaksud dengan pasal 66 undang-undang 35 ini? Kalau sudah, misalnya, ada pendapat-pendapat ahli, ahli hukum, ya, kan. Dengan analisa hukumnya yang patent, mengatakan bahwa itu termasuk melanggar pasal 66 undang-undang 35, baru mungkin bisa KPI menyurati PB Jarum. Dengan alasan pertimbangan hukum dari ahli-ahli tadi, bukan pendapat pribadi, hasil penelitian kami, begini-begini. Mereka bukan ahli hukum, rekan-rekan. Atau ke pengadilan, lah. Ya, kan. Buktikan dulu ke pengadilan bahwa itu memang eksploristasi. Baru kita berkuar-kuar. Jangan-jangan ini pencemaran nama baik. Ya, kan. Kalau menurut saya, sebelum ada putusan pengadilan, tidak boleh kita melunuh-lunuh orang, ya, sebut eksploristasi, kita bilang. Padahal putusan pengadilan belum ada. Ini negara hukum, ya, kan. Saya terlepas daripada, apa namanya, masalah anak-anak ini nanti terbengkali, ya, kan. Itu sudah pasti, tapi saya nggak masuk ke sana, rekan-rekan. Saya hanya masuk ke hukumnya. Jadi, kalau kita membahas hukum, harus ada analisanya. Dan kalau kita memberikan pendapat, tentunya pendapat-pendapat ahli. Pakar-pakar hukum mengatakan itu eksploristasi. Baru mungkin bisa kita mengingatkan, ya, kan. Bukan menuduh. Kalau menuduh, itu sudah pina namanya. Harus ada dulu. Apa putusan pengadilan yang menyatakan itu adalah eksploristasi. Baru kita boleh sampaikan. Kalau nggak, pina namanya. Tapi kalau mengingatkan, ya, kan, bahwa ini nanti bisa begini, begitu, begini. Alasannya pakar hukum ini, kan, sudah ada alasan analisa hukum kuat. Baru mungkin bisa, ya, kan. Jadi, negara hukumnya harus begitu. Jangan suka-suka saja kita nuduh-nuduh orang, ya, kan. Saya nggak berpikir kemana-mana, ya, kan. Mungkin banyak juga ini komen-komen ke saya, ya, bahwa zaman-jangan ada udang dibalik batu, segala macam, katanya. Saya nggak kesana, rekan-rekan, ya, kan. Itu urusan yang lain. Tapi, secara hukum, harus ada pembuktian dulu, baru kita nuduh orang, ya. Tapi kalau kita mau mengingatkan, ya, kan, bolehlah kita mengingatkan. Tapi ada juga analisa hukumnya, karena kita bicara hukum, yaitu pasal 66 undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya pembahasan kita, ya, rekan-rekan, dan ini adalah pendapat pribadi saya, pendapat Bang Beni. Barangkali ada yang berbeda, silahkan aja. Semuanya tergantung putusan hakim, kalau kita sudah masuk ranah hukum. Putusan hakim yang menentukan apakah melanggar pasal atau tidak. Begitu, rekan-rekan. Tetap semangat, tonton channel Bang Beni, supaya kita bertambah wawasan meskipun sedikit, dan berhindar dari kesewonan-wawangan. Assalamualaikum.